. Teka-teki penyebab tewasnya empat anak di Jagakarsa, Jakarta Selatan mulai terjawab. Ditubuh keempat korban berinisial VA, 6, S, 4, A, 3, dan AS, 1, terdapat dua luka yang sama, yakni di bagian hidung dan mulut. Dikutip Tribun Jakarta dari kompas.com, mulut dan hidung empat bocah tersebut lebam. Apakah luka lebam tersebut muncul akibat dibekap ayahnya Pancadar Mansyah? Kepala RS Polri Kramatjati Brigjen Paul Haryanto menjelaskan belum bisa memastikan terkait penyebab luka lebam tersebut. Saya tidak bicara, luka dicurigai lebam karena pembekapan dan yang lainnya. Kalau sudah ada hasil pemeriksaan, kami kan tidak mengarang-arang hasilnya. Hasilnya akan disampaikan, kata Haryanto ketika dikonfirmasi, Jumat, 8 Desember 2023. Haryanto menjelaskan pasalnya luka lebam tersebut warnanya sama dengan proses pembusukan tubuh para korban. Tim kedokteran forensik akan melakukan pemeriksaan histopatologi untuk memastikan luka itu, serta apakah lukanya berasal dari bekapan. Nanti kalau sudah ada hasil pemeriksaan patologi anatomi, cabang kedokteran yang mencakup histopatologi. Hasilnya kami sampaikan, ungkap Haryanto. Kami curiga ada lebam di situ, mulut dan hidung, dan kami akan pastikan dulu dengan pemeriksaan histopatologi, sambung dia. Namun polisi dapat memastikan empat anak tersebut tidak meninggal karena luka tusuk. Jadi tidak ada luka tusuk, pada tubuh empat anak yang tewas, ungkap Haryanto. Selain pemeriksaan histopatologi, RS Polri juga melakukan tes DNA dan toksikologi. Selain pemeriksaan histopatologi, RS Polri juga melakukan tes DNA dan toksikologi. Tujuannya untuk mengetahui penyebab pasti kematian para korban. Berdasarkan pemeriksaan sementara, para korban meninggal dalam waktu yang hampir bersamaan. Para korban diperkirakan meninggal 3-5 hari sebelum jasad mereka ditemukan. Hal tersebut terlihat dari proses pembusukan pada jasad anak-anak itu. Proses pembusukan hampir sama. Artinya, meninggalnya dalam waktu yang hampir bersamaan, ujar Haryanto. Diwartakan sebelumnya VA, S, A, dan As ditemukan tewas membusuk di rumahnya, pada Rabu, 6 Desember 2023. Sementara itu, ayahnya Pancah Darmansyah ditemukan telanjam bulat di toilet dengan luka goresan di pergelangan tangan. Pada Sabtu, 2 Desember 2023, Pancah Darmansyah menganiaya istrinya D hingga terluka parah. D melaporkan peristiwa itu ke Polsek Jagakarsa, ia lalu dirawat di rumah sakit. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.